Oke sebelum melanjutkan videonya teman-teman bisa subrek klik komennya teman-teman supaya nggak ketinggalan video selanjutnya teman-teman dan sini buahnya abun pada terjepit teman-teman dan di kalimantan itu turun gua turun pelpa ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Aib Setiawan teman-teman kali ini saya panen sawit teman-teman dengan orang tua saya teman-teman ya dan saya langsir sawit teman-teman ya dan saya ngutipin teman-teman dan buahnya pada terjepit teman-teman seperti kayak di video ini teman-teman bisa dilihat ya disini pruning beresin pruning dan motifnya itu harus bersih teman-teman ya kalau nggak kayak gitu sih ini kita turun mundur lagi teman-teman ya suruh beresin lagi teman-teman kalau lihat yang paling kayak gini sepertinya kayak enak teman-teman ya kayak gampang gitu ya padahal ini seperti apa kalau penginya itu gusah bener-bener ya perlu sekil itu hari saya pakai dua alat ini ya bodo sama e-crex itu biasa soalnya kan biasa manunya biar semua tinggi atau pendek ya jadi saya kan nggak rata gitu ya jadi saya bawa dua alat temen-temen dan ini buah-buahnya banyak temen-temen ya ini udah sekitar tingginya udah enam meter kayaknya itu teman-temen dan kayaknya umurnya 8 tahunan teman-temen bisa ada lihat ya teman-temen ini buahnya pada busuk-busuk teman-temen yang busuk ada dua seperti empuk ya teman-temen panel sawitnya ya ini e-crex biasa teman-temen ya dan kita harus lururin tropa ya teman-temen kalau di kita itu turun buah-turun tropa kayak gitu ya teman-temen jadi kayak sedikit lama ya teman-temen soalnya beresinnya itu dan sini pun ada lagi teman-temen dua kayaknya teman-temen dua biji ya teman-temen Hai 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 sedikit terjepit teman-temen ya tapi nggak apa bisa terawasi temen-temen kalau pakai Greg udah lama itu enak ya teman nggak seret gitu ya beda sama yang baru kalau yang baru dia seret teman-teman kita beresin lagi ya teman-teman si pelapaknya ini harus nyucun sekali teman-teman karena disini ketat dia teman-teman kerjanya harus kayak gitu lah teman-teman harus yang bagus ya ini dua prunnya teman-teman ya bah bisa dilihat on ya ini rintisan teman-teman ini setengah rintis 36 pokok ya teman-teman setengah rintisnya itu soalnya ada di video sebelumnya teman-teman yang saya nanam sawi teman-teman ya menanamnya bisa dilihat teman-teman seperti yang ribet temen-teman ya kalau podo alat itu soalnya kan semua tangan megang alat semua teman-teman tapi kalau nggak kayak gitu sih susah panennya ya teman-teman soalnya ada yang bisa ada yang pendek jadi nggak sama ya teman-teman mantap ya teman-teman itu cara ngambilnya dari belakang ya teman-teman cara panennya itu nah seperti kayak gini teman-teman bisa dilihat yang ini dari belakang ya dia kalau dari belakang nggak bisa dilangsungin teman-teman karena nyari selah ya teman-teman nah lihat teman-teman selah nyari selahnya itu agak susah ya biar di segit sedikit ya kayak gitu teman-teman ini langsung ke buahnya teman-teman bisa dilihat ya kena sudah nah buahnya pun ambruk-ambruk ya teman-teman udah pada oper kayak gitu ya oke terima kasih sekian dari saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih